Oke, jumpa lagi dengan saya, Luki, dari SIKO. Saat ini saya akan mengenalkan satu produk SIKO lagi yang luar biasa. Ini namanya Bigor Air Fryer. Bigor Air Fryer ini salah satu alat yang termodern, yang terbaru. Ini adalah alat yang bisa berfungsi sebagai alat panggang, juga bisa sebagai menggantikan daripada pengorengan, bisa juga menggantikan daripada oven. Bigor Air Fryer ini dirancang secara komputeris, jadi semua suhu waktu telah tersedia. Bigor Air Fryer ini bekerja secara menggunakan angin yang dikipas atau udara, jadi beda dengan microwave. Microwave bekerja menggunakan lombang elektromagnetik yang sangat berbahaya bagi orang tubuh kita. Nah, di sini untuk Bigor Air Fryer ini sudah dilengkapi beberapa aksesoris. Di sini ada aksesoris yang seperti ini. Ini biasanya kita gunakan untuk, nanti saya akan menggoreng tapi tanpa minyak. Ini ada french fries yang akan saya goreng di sini. Selain french fries, ada juga kacang. Kita mau bikin namanya goreng kacang mede, kacang tanah, atau kita mau bikin aneka jenis kacang. Terus di sini juga, nanti saya akan, sudah saya sediakan, sudah ada risau. Di sini saya akan menggunakan alat yang seperti ini. Ini biasanya kita gunakan untuk menggoreng apa? Chicken nugget. Tempek tahu. Tapi tanpa menggunakan minyak sedikitpun. Kita menggorengnya menggunakan si Cobibor Air Fryer ini. Selain itu, di sini juga tersedia piring untuk membuat pizza. Ini piring untuk membuat pizza. Jadi kita tinggal taruh saja di sini. Paling kita bikin adonannya kurang lebih 1 oz. Kita pipihkan di sini, lalu kita kasih bumbu-bumbunya, selesai. Selanjutnya, di sini ada lagi piring yang tertentu seperti kukusan. Ini biasanya kalau kita pakai untuk memanggang ikan. Atau ayam yang utuh, atau ayam yang sudah dibumbukan. Nah, di Cobibor Air Fryer ini, yang tadi saya bilang, bisa menggantikan dari microwave. Microwave itu adalah alat untuk menghangatkan. Nah, di sini kita bisa menghangatkan, misalkan kita punya gorengan. Punya martabak, martabak manis. Biasanya kalau sudah dingin, dia melempem. Sudah tidak enak, kulitnya alot. Tapi, menggunakan Cobibor Air Fryer, bisa kita hangatkan kembali. Dan, yang keistimewannya lagi, minyaknya atau menteganya itu turun. Jadi, minyaknya itu sudah ada di bagian bawahnya. Terus, kalau misalkan kita punya roti boi. Biasanya kalau kita makan satu hari, kulitnya sudah tidak crispy. Kita bisa hangatkan kembali, menggunakan Bigor Air Fryer. Sekarang saya akan langsung praktekan. Saya akan membuat menggoreng french fries tanpa minyak. Dan juga nanti saya akan menggoreng risau tanpa minyak. Nah, ini saya akan menggoreng kentang. Kentang yang dingin, atau dibilang french fries. Ini saya menggorengnya menggunakan Bigor Air Fryer. Nah, cara menggorengnya seperti ini. Jadi, dia nanti akan seperti di grill. Akan muter. Kita langsung praktekan saja. Kita seperti ini. Nah, di sini saya tinggal pilih untuk cara kerja daripada Bigor Air Fryer. Di sini ada tulisan function. Function ini adalah untuk menentukan menu yang akan kita pakai. Selanjutnya, di sini saya sudah pilih fries. Di sini sudah ada chicken. Di sini sudah ada pizza. Sudah ada fish. Ada beef. Nah, untuk french fries. Di sini waktunya sudah tersedia. 35 menit. Dan suhunya 205 derajat Celcius. Nah, setelah terpilih, kita langsung pencet Start. Di sini ada tulisan Start. Seperti ini. Nah, akan kita puter. Di sini ada tombol rotasi. Oke. Nah, ada. Kita bisa lihat kalau dia langsung muter. Ya, tadi fried fries sudah saya goreng. Sekarang saya akan menggoreng lagi. Ini kita ada risoles. Ya, biasanya kalau kita menggoreng risoles itu menggunakan penggorengan atau wok. Kita harus menurutkan minyak yang banyak. Tapi kalau kita menggunakan bigore air fryer, itu tidak ada setitik pun minyak goreng yang kita pakai. Oke. Nah, ini cara menggorengnya kita menggunakan ring yang seperti ini. Jadi kita masukkan seperti ini. Lalu kita jepit. Kita masukkan ke dalam alat. Oke, kita masukkan. Lalu kita tutup lagi. Sama. Seperti kita tadi menggoreng fried fries. Kita pilih function lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan menu fries lagi. Jadi saya pencet Start lagi. Lalu saya akan puter. Nah, lihat sendiri. Sudah terputar. Jadi kita tidak perlu membolak-balik lagi. Resolesnya sudah matang merata. Itu adalah kehebatan daripada Siko Bigore Air Fryer. Ya, koses penggorengan fan fries dan juga risolesnya yang tidak kena minyak setitik pun. Ini adalah hasilnya crispy. Dan ini adalah hasil risolesnya. Ya, memang kalau untuk warna menggoreng menggunakan Bigore Air Fryer ini, warnanya agak sedikit pucat karena dia tidak kena minyak. Ya, tapi dia matang sempurna. Jadi kalau makanan yang kita makan menggunakan Bigore Air Fryer ini adalah makanan yang sehat.